Halo Bubble, selamat datang di channel Bobelo Sovery Di video kali ini, Minpo akan tunjukin gimana caranya bikin sabun natural dari nol Alat dan bahan yang dibutuhkan Pertama ada stick blender atau hand blender Bisa beli online, lebih baik pilih yang blendernya full stainless supaya lebih awet Kemudian ada cetakan, bisa dari kotak bekas susu Cetakan es, akrilik, silikon, corrugated board Cetakan kayu, dan lain sebagainya Untuk cetakan kayu, wajib dialasi dengan kertas minyak Yang ketiga ada spatula Pakai spatula dari bahan silikon Supaya mudah untuk nge-scrap sisa sabun yang menempel di wadah Kemudian ada wadah Di sini bisa pakai baskom plastik biasa Atau pakai gelas ukur Bisa dari 500 ml sampai 5 liter Pilih sesuai dengan kebutuhan Kemudian ada sarung tangan Ini bisa pakai sarung tangan karet atau latex Yang untuk cuci piring Atau yang seperti untuk bedah Atau bisa juga pakai sarung tangan plastik Disesuaikan saja dengan kebutuhan Lalu yang paling penting Simbangan digital Ini harga mati dan tidak boleh diganti Untuk bahannya Di sini ada pomes olive oil Pomes olive oil adalah versi ekonomis dari olive oil Bisa beli yang repack Kemudian ada coconut oil Untuk coconut oil bisa beli merek Barco Dan coba cek di alfamart Karena seringkali harganya lebih terjangkau daripada di tempat lain Kemudian ada palm oil Bisa pakai palm oil merek apa saja Bebas Kemudian ada castor oil Bisa beli di toko kimia atau toko bahan sabun Untuk air destinasi bisa beli di toko bahan kimia Jika tidak ada bisa beli merek amidis Jika merek tersebut juga susah dicari Bisa diganti dengan air D-mineral atau RO merek apapun juga Yang terakhir ada NaOH atau kaustik soda Atau soda api Bisa beli di toko kimia Toko bahan sabun Atau kadang juga ada di toko material Bebas pilih mau yang bentuk kepingan Atau mau yang bentuk putiran Kemudian cara menentukan kebutuhan minyak Ada yang bahas gak sih? Kayaknya shopper Indonesia belum pernah ada yang bahas ya Ini Minbo bahas caranya Di kasus 1 Jika cetakannya adalah cetakan kotak Kita bisa pakai rumus ini Volume isi cetakan Dikali 0,69 Cara perhitungannya bisa lihat di video Lalu kadangkan kita pakai cetakan yang bentuknya Abstrak atau tidak beraturan Itu juga ada caranya Caranya serupa tapi tak sama Untuk bentuk yang tidak beraturan Kita isi dulu air Sampai penuh atau sampai secukupnya Kemudian air dari cetakan yang kita isi tadi Kita timbang Airnya saja yang ditimbang Lalu pakai rumus yang sebelumnya Volume x 0,69 Nanti ketemu jumlah minyak yang dibutuhkan Eits, belum selesai Untuk lanjut bikin resepnya Kita butuh hitung di kalkulator sabun Ke browser dulu Search shopcalc.net Kemudian klik yang resep kalkulator Di sini ada banyak kolom Kita klik dulu Di tipe lie Pilih in aoha Untuk weight of oil Kita masukkan jumlah yang sudah ketemu tadi Klik yang lie concentration Masukkan 33% Kemudian untuk fragrance Dikosongin dulu Lanjut ke pilihan minyak Pilih minyaknya Castor oil Masukkan Kemudian klik add Keluar di kolom sebelah kanan bawah Lalu di kolom hijau yang persentase Ketikan 5 Untuk castor oil Maksimum persentase yang disarankan adalah 5% Kemudian lanjut Kita ke coconut oil Coconut oilnya pilih yang 76 degree Kemudian kita klik lagi add Nah kita masukkan 30% 30% ini adalah nilai maksimal dari coconut oil yang dianjurkan Selanjutnya kita pilih olive oil yang pomace Kita masukkan 40% Kemudian lanjut lagi Kita ke palm oil Lakukan cara yang sama Kita masukkan 25% Lalu klik calculate recipe Pastikan yang di kolom hijau Totalnya 100% Dan cek lagi gramnya di sebelah kanannya 442 Berarti sudah klop Kemudian kita klik view or print recipe Receptnya seperti ini Kita masuk ke metode pembuatan sabun Untuk keselamatan selama proses pembuatan Wajib pakai sarung tangan plastik atau karet Sebisa mungkin mengerjakannya sambil berdiri Kemudian bahan tambahan Bahan tambahan ini sifatnya opsional Bisa dipakai sesuai kebutuhan Bahan tambahan yang bisa dimasukkan Susu atau jus Untuk susu atau jus ini Wajib dibekukan sebelum dicampurkan NaOH Supaya tidak terbakar Atau terjadi scratch Lalu ada serbu herba atau clay Serbu herba disini seperti Buk kunyit, binahong, dan lain sebagainya Itu bisa mulai dari 1 sendok makan Per 450 gram minyak Jadi untuk resep ini Bisa pakai 1 sendok makan Kemudian untuk clay kan macam-macam ya Ada kaolin clay, ada bentonit clay Untuk penambahan clay Bisa mulai dari 1 sendok makan Per 1000 gram minyak Hati-hati dengan clay Karena clay ini mempercepat trace Jadi jangan sampai Claynya ini mengganggu Proses pembuatan sabun Pakai secukupnya aja Jangan over Lalu ada serbu seperti susu Itu juga bisa dipakai Mulai dari 1 sendok makan Per 450 gram Fungsinya buat apa sih Kayak susu, clay Kalau clay itu Menambah sensasi creamy Sama juga dengan susu Susu pun juga tidak terbatas Susu hewan aja ya Bisa juga susu nabati Lalu ada pewarna Pewarna ini bisa pakai Mika Tarnium Dioxide Atau okside lainnya Kayaknya secukupnya aja Kemudian pewangi Untuk pewangi Kita bisa pakai Essential oil Maupun fragrance oil Untuk takarannya Bisa di 3% Atau kurang Lalu yang terakhir Ada pengeras sabun Ya pengeras sabun Disini bisa pakai Sodium laktat Sodium laktat ini Fungsinya selain Memperkeras sabun Dia juga Bikin sabun Jadi lebih awet Dan tidak gampang Benyek Untuk penggunaannya Bisa di 3% Atau Gampangannya 3 gram Per 100 gram Minyak Kemudian ini ada Istilah yang sering Digunakan dalam Pembuatan sabun natural Ada super fat Super fat adalah Minyak yang tidak Tersaponifikasi Karena adanya Lain diskon Atau pengurangan Basah Jadi di dalam resep Itu lainnya Dikurangi Sekian persen Kalau kamu Pakai kalkulator Tadi Bisa masukin Nilai Super fatnya Nanti otomatis Dihitung Jadi kamu gak perlu Pusing Super fat itu Bisa mulai Dari 5 Sampai Maksimum 20% Semakin tinggi Super fat Semakin lama Juga Masak curing Dan semakin Lunak juga Hasil sabun Karena ada 5-20% Minyak Tidak Tersaponifikasi Kemudian ada Water diskon Water diskon Adalah metode Mengurangi air Di dalam Sabun Tujuannya Supaya sabun Jadi lebih keras Dan memperpendek Masak curing Water diskon Bisa dimulai Dari 1 Hingga maksimal 15% Misalnya airnya Ketemu 100 gram Dikurangi 1% Hasil pengurangan 1% itulah Yang kita pakai Kemudian ada Soda es Soda es ini adalah Lapisan putih Di permukaan sabun Yang terjadi Akibat Basah Yang tidak Tersaponifikasi Bereaksi dengan Karbon dioksida Soda es ini Tidak berbahaya ya Kemudian ada Glycerin river Bintik Bercak Atau guratan Yang terjadi Karena suhu sabun Terlalu tinggi Pada saat Proses Saponifikasi Hal ini Menyebabkan Glycerin terkumpul Di satu titik Dan menimbulkan Bintik Bercak Atau guratan Glycerin river Tidak memengaruhi Kualitas sabun Gel face Gel face ini Mirip dengan Glycerin river Ada spot Di tengah Yang warnanya Lebih gelap Karena ada Proses jeling Biasanya Karena suhunya Terlalu tinggi Untuk beberapa Soper Memang sengaja Bikin sabunnya Gel face Supaya warnanya Lebih keluar Kemudian ada Heavy light Heavy light adalah Keadaan sabun Dengan konsentrasi Basah yang sangat tinggi Biasanya Ada kesalahan Dalam perhitungan Jadi sabun dengan Heavy light Adalah keras Dan rapuh Sewaktu dipotong Jadi dia itu keras Tapi kalau kamu potong Dia langsung remuk Kemudian ada Heart oil Heart oil itu Minyak yang Bentuknya padat Pada suhu ruang Atau suhu rendah Heart oil ini Berpengaruh pada Tingkat kekerasan sabun Heart oil Tidak selalu Memiliki Daya bersih Yang tinggi Contoh Heart oil Yang memiliki Daya bersih Yang tinggi Itu ada Babasu oil Dan Coconut oil Dimana dua Oil ini Kalau dipakai Dalam Scentase Yang tinggi Itu bisa bikin Kulit sangat kering Karena Daya bersihnya Yang sangat tinggi Sea butter Dan cocoa butter Adalah contoh Heart oil Dengan daya bersih Yang sedang Kemudian yang terakhir Ada soft oil Soft oil adalah Minyak yang tidak Berubah bentuk Di suhu rendah Atau di bawah Sulu ruang Sebagai contoh Olive oil Jika olive oil Dimasukkan ke dalam Kulkas Dia akan tetap Cair Lain halnya Dengan coconut oil Ataupun palm oil Jika dimasukkan Kulkas Dia akan mulai Membeku Dan berubah Menjadi padat Semoga Penjelasan Minbo ini Bisa membantu Kamu Untuk bikin Sabun Sesuai dengan Kebutuhanmu Sesuai dengan Kreasimu sendiri Semoga bermanfaat Video ini Thank you for watching And see you On the next video Bye Bye